Baim Wong mengeluh belum bisa membuat konten selama 2 minggu. Menurut Baim ini semua imbas dari konten prank KDRT bersama istrinya, Paula Verhoeven, yang berujung laporan polisi. Menurut Raffi Ahmad, Baim Wong kini lebih sibuk dengan bisnis kulinernya, yakni berjualan sate. Raffi pun tak menampik sahabatnya itu sedang dilanda banyak pikiran. Kemudian dalam cuplikan video akun TikTok at Oktober Diari, kepada Baim Wong, Raffi Ahmad menanyakan langsung mengenai hal itu. Raffi Ahmad terlihat menikmati sate sapi yang dijual oleh Baim Wong. Harga sate yang dibanderol Rp48.000 dengan isian 10 tusuk. Menurut Raffi Ahmad, bisnis sate ini adalah persiapan Baim Wong jika pensiun dari Youtube. Suami Nagita Slavina itu kemudian mengajak orang-orang di rumahnya untuk mencoba sate yang dibawa Baim Wong. Kendhati begitu, Raffi Ahmad tetap berikan semangat pada Baim untuk terus berkarya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!